Presiden Prabowo Subianto menghadiri Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 2 November 2024 Tampak juga Ketua Komisi 4 DPR RI sekaligus mantan istrinya, Titik Soeharto dan anak semata wayangnya, Didit Hedi Prasetya turut hadir dalam acara yang sama Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Bumingraka masuk ke area utama sekitar pukul 15.25 waktu Indonesia Barat Keduanya pun menyalami sejumlah elit partai politik yang sudah hadir terlebih dahulu Tampak Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Panjaitan, Ketua GSN Rosan Perkasa Roslani, Menko Perekonomian Air Langga Hartanto, dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia Ada juga Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri-Menteri lainnya Sejak kedatangan Prabowo, teriakan anggota GSN mewarnai Indonesia Arena Teriakan semakin histeris ketika Prabowo menyalami Titik Soeharto di kursi paling depan Sebagai informasi, dikatakan Rosan, GSN bermaksud untuk menyatukan semua kekuatan, gagasan, sumber daya yang dimiliki Indonesia untuk satu tujuan yang sama Yaitu memujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan maju dengan lebih cepat Visi GSN adalah menjadi organisasi yang merekatkan seluruh rakyat Indonesia Rosan lantas mencontohkan gagasan makan bergisi gratis yang dalam proses singkat sejak Pilpres 2024 Dapat langsung diwujudkan menjadi sebuah kebijakan nyata pemerintahan Prabowo-Gibran Menurutnya, gagasan itu merupakan hasil dialog antara para ahli di dalam tim kampanye nasional Prabowo-Gibran Demikian juga gagasan untuk membebaskan jutaan petani dan nelayan dari utang yang sudah membebani selama bertahun-tahun Hal ini menginspirasi Presiden Prabowo-Subianto untuk melembagakan proses identifikasi dan realisasi gagasan itu sendiri dalam satu paguyuban yang disebut GSN Sementara itu, Sekretaris Jenderal GSN, Bobi Ghafur Umar menjelaskan bahwa gerakan solidaritas nasional merupakan gerakan untuk menyebarkan solidaritas secara nasional Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia